Sementara itu, pemirsa jumlah pengungsi yang minta dievakuasi dari Wamena ke Jayapura terus melonjak drastis. Komandan Alanut Silas Papare, Jayapura, Marsikal Pertama Tri Bobo Budi Santoso menyatakan jumlah pengungsi yang mendaftar kini telah mencapai 10.000 orang. Jumlah pengungsi yang telah dievakuasi dari Wamena ke Jayapura hingga sore kemarin berjumlah 2.670 orang. Berdasarkan data Polda Papua, jumlah pengungsi akibat kerusuhan mencapai 8.000 orang. Sebagian besar pengungsi kini ditampung di Markas Kodim dan Polres Jayawijaya. Namun jumlah ini diperkirakan dapat bertambah sebab hingga kini masih bermunculan arus pengungsian baru dari sejumlah kabupaten di sekitar Jayawijaya. Saat ini sudah ada dua unit pesawat Hercules dan satu unit pesawat CN-235 milik Polri yang akan digunakan untuk mengevakuasi warga dari Wamena ke Jayapura. Untuk mengevakuasi seluruh pengungsi diperkirakan akan memerlukan waktu beberapa hari mengingat terbatasnya armada yang dimiliki. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.